Rekod jangan lupa Pak Denny Cendrianto Umi juga sebenarnya merekod Tapi Kita semua backup Baik Kita mundur Untuk kerekam 1, 3, 2, 1 Silahkan direkam Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang bergabung Di Rum Igi Saba Sekolah Terima kasih atas kehadirannya Alhamdulillahirrohmanirrohim Wasyukurillah Wassalatu wasalamualasrohim Anbiayu al-musalim Wa ala alihi wasaubihi azmain Amma badu Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan Rahmat dan karunianya Sehingga kita semua Bisa sehat dan berkumpul Di Rum ini Untuk menimba ilmu Tolabul ilmi Salawat dan salam Semoga selalu tercurah Pada junjunan kita Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasalam Yang terhormat Direktur Direkturat PSMK Yang kali ini diwakili oleh Ibu Umid Tidari Sebagai Yang memfasilitasi Membuka room Room WIBEK Yang kami hormati Bapak Ketua Igi Kabupaten Bandung Barat Bapak Cecek Sutia Yang kami hormati Bapak Hasbi Yang akan menyampaikan materi Saat ini Bapak Ibu Untuk memulai acara ini Kita buka Dengan ucapan Basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baik Acara selanjutnya Kita beranjak pada Acara sambutan Yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Igi Kabupaten Bandung Barat Kepada Bapak Cecek Sutia Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu semuanya Terima kasih sudah bergabung Dengan acara Igi Kabupaten Bandung Barat Kali ini kita akan membawakan tema Tentang pembelajaran Augmented Reality Ini adalah salah satu skill Yang diharapkan Dikuasai oleh siswa kita Di era 4.0 Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Baca keterampilan Era 4.0 Salah satunya adalah Augmented Reality ini Mudah-mudahan Kegiatan ini bermanfaat Dan tidak lupa Saya juga Akan mempromosikan bahwa Mulai minggu depan Sampai dengan 3 minggu ke depan Selama 3 minggu itu Nanti akan ada 10 episode Dari Igi Kabupaten Bandung Barat Untuk mempersiapkan Pembelajaran Di era new normal Nanti kami akan Menyesuaikan Dengan kondisi Khususnya ya Ini khususnya Untuk guru-guru Di Kabupaten Bandung Barat Dimana Akses internet terkendala Dan lain-lain Sehingga nanti Kami akan menyesuaikan Dengan kondisi Di sekolah Kebanyakan di Bandung Barat Sehingga nanti Dari mulai membuat Modul sederhana Sampai dengan asesmennya Mengelola LMS Secara sederhana Sampai dengan nanti Membuat Istilahnya itu Mengecek kemajuan Dari Para siswa Salah satunya ada Nanti penilaian Portfolio Oke untuk Mengefektifkan waktu Saya kembalikan lagi Kepada host Silahkan Ibu Halo Halo Bulani Halo Bulani Silahkan moderator Dilanjutkan saja Oke Terima kasih Pak Cece Atas sambutannya Baiklah Bapak Ibu Sekalian Sepertinya Bulani Terlempar Atau kemana dulu Perkenalkan Saya moderator Untuk hari ini Saya awali Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Selamat bergabung Bapak Ibu Hebat semuanya Di pelatihan ini Alhamdulillah Hari ini Kita mendapatkan Narasumber yang Luar biasa Masih muda Tapi pengalamannya Tentu Akan sangat Membantu kita Dalam mempersiapkan Pembelajaran Jarak jauh Ibu Bapak sekalian Sebelum kita Memasuki ke Kegiatan ITI Berupa Presentasi Dari pemateri utama Marilah Kita kenalan dulu Dengan beliau Ya Saya akan Memperkenalkan beliau Yang hebat ini Beliau bernama Pak Haski Asyadik Namanya Usianya masih Sangat muda Lahir tanggal 27 Februari Tahun 1987 Beliau Lulusan Dari SMA 1 Purwakarta Barangkali disini Ada yang Bergabung dari Purwakarta Kemudian Luar biasa Lulusan UP Jurusan ilmu komputer Ya berarti Satu alma mater Dengan sebagian besar Dari peserta Ya Bapak Ibu sekalian Pengalaman beliau Adalah sebagai Founder Dan CEO Assembler Augmented Reality Dari tahun 2018 Kemudian Co-Founder And CTO Octagon Studio Kemudian CEO And Founder Ambassador Kemudian Multimedia Developer Kemudian Multimedia Developer Juga Di inisial Design Ya itu Ibu Bapak Prestasinya Juga Sungguh Luar biasa Yang pertama Beliau adalah Finalis 3D Competition Home Idea Series Imeda Akma Niko Hotel Jakarta Kemudian Juara 1 Lomba Pengembangan Web Silkom Bersama Tim MJ Kemudian Mahasiswa Berprestasi Tahun 2008 Kemudian Bersama MJ Dan Untek Explore UPI Mendapat Anugerah Dari Dinamika Kutah kelima Jurusan Ilmu Komputer Sebagai The Best Information System Itu Sebagian Kecil Dari Prestasi Beliau Yang Tentu Saja Sangat Membakarkan Kita Semua Ya Karena Beliau Bersedia Hadir Untuk Berbagi Dengan Kita Semua Nanti Nanti Pada Pelaksanaannya Bapak Ibu Pak Hasti Akan Dibantu Oleh Atau Didampingi Oleh Ibu Anita Justicia Selamat Datang Ya Bu Anita Justicia Silahkan Nanti Kami Beri Waktu Sampai Pukul 14 30 Untuk Menyampaikan Papanannya Dan Nanti 30 Menit Kemudian Kita Buka Untuk Sesi Tanya Jawab Itu Barangkali Yang Perlu Kami Sampaikan Untuk Mengefektifkan Waktu Kami Persilahkan Yang Terhormat Dua Narasumber Hebat Kita Bapak Hasbi Dan Ibu Anita Dipersilahkan Pak Hasbi Dan Ibu Anita Pak Hasbi Halo Pak Hasbi Halo Ya Saya dengar Suara saya Mangga Ya Ya Terima Terima Kasih Ibu Pak Cece Terhas Kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Hasbi founder Dan CEO Asember Terima Kasih Teman-teman Guru Indonesia Mungkin ya Sudah Menyempatkan Untuk Hadir Di webinar Ini Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan Bisa Memberi Inspirasi Untuk Teman-teman Pengajar Untuk Menerapkan Teknologi Ini Di Sekolah Masing-masing Baik Saya akan Mulai Saja Ibu Ya Oke Bisa Lihat Dek saya Bisa Saya Oke Nah Pada kesempatan Kali ini Kita Mau Bahas Mengenai Teknologi Augmented Reality Dalam Penerapannya Di Bidang Edukasi Nah Kebetulan Saya Berpengalaman Kurang lebih 10 tahun Dalam Menggeluti Si teknologi Augmented Reality Ini Jadi Sedikit Cerita Tentang Pendirinya Saya Anita Dan Dan Berasal Berasal dari Background yang Berbeda Saya Seperti yang tadi Sudah dijelaskan Buwi Saya Lulusan dari UPI Ngambil Komputer Nondik Angkatan 2005 Lulus 2009 Berasal dari Unicom Ambil Jurusan Computer Science Anita Berasal dari Jurusan ITB Jurusan Seni Rupa Jadi Kita Bertiga Membangun Sebuah Perusahaan Sebelumnya Kita Tergabung Di Octagon Studio Sebelum Kita Mendirikan Assembler Jadi Dulu Di Assembler Studio Kita Saya Sebagai CTO Co-founder Itu Bertanggung jawab Untuk mengembangkan Produk-produk Yang Yang Jadi Yang dijadikan Untuk Media Pembelajaran Waktu itu Kita bikin Flashcard Mungkin Dari Bapak-bapak Ibu Pernah Lihat Kalau Ada Kartu Flashcard Ada Kartu Hewan-hewan Dinosaurus Luar Angkasa Kalau Di scan Itu Keluar Objeknya Itu Kita Yang Buat Alhamdulillah Itu Di Flashcard Ini Kita Udah Distribusikan Ke Lebih Dari 60 Negara Di Seluruh Dunia Dan Sudah Terjual Sekitar 1 juta Deck 1 juta Semplar Dan Dari Situ Kita Melihat Sebenarnya Teknologi Ini Bisa Sangat Berguna Untuk Membantu Kegiatan Belajar Mengajar Baik Formal Maupun Non Formal Nah Dari Situlah Kenapa Kita Memutuskan Untuk Membuat Sebuah Platform Dimana Kita Punya Impian Ngebawa Teknologi Ini Yang Tadinya Mungkin Bukan Buat Semua Orang Karena Memang Development Sangat Sulit Jadi Kita Pengen Mensederhanakan Cara Untuk Buat Augmented Reality Content Yang Tadinya Harus Berbulan Kita Ringkas Jadi Hanya Dalam Hitungan Menit Teman-teman Pengajar Bisa Membuat Konten Augmented Reality Sendiri Dalam Hitungan Menit Nah Sebelum Kita Beranjak Lebih Jauh Lagi Mungkin Ada Di antara Bapak Ibu-ibu Yang Mungkin Belum Familiar Sama Augmented Reality Mungkin Saya Jelasin Sedikit Jadi Augmented Reality Itu Adalah Sebuah Teknologi Yang Memungkinkan Kita Itu Bisa Melihat Objek Tiga Dimensi Di Lingkungan Sekitar Kita Di Dunia Nyata Menggunakan Handphone Atau tablet Smartphone Yang ada Kameranya Jadi Si kamera Itu diarahkan Ke sebuah Gambar Atau Diprojeksi Ke lantai Atau Ke atas Meja Nanti Kita Bisa Melihat Si objek Itu Seolah-olah Dia Nyata Ada Di depan Kita Mungkin Saya Coba Sedikit Share Satu Video Untuk Mungkin Biar Lebih Lebih Kebayang Jadi Disini Ada Gambar Ada 3D Mesin Nah Si mesin Ini Kita bisa Proyeksikan Di Ruangan Sebenarnya Di dunia Nyata Nah Dari sini Kita bisa Melihat Si objek Ini Dari Berbagai Sisi Dari Depan Dari Samping Dari Kiri Dari Belakang Terus Kita bisa Inspect Semua Parts Kita bisa Melihat Semua Komponennya Informasi Komponennya Apa Aja Dan Dari Sini Augmented Realty Punya Punya Power Untuk Memvisualisasikan Sesuatu Yang tadinya Mungkin Kalau Lewat Gambar Atau Lewat Video Itu Agak Sulit Nah Dengan Augmented Realty Ini Flexibilitasnya Jauh Di atas Itu Karena Kita bisa Kayak View Ada Kontrolnya Ada di Kita Kita Mau Lihat Sebagaimana Kita Mau Kita Mau Putar Kita Mau Apapun Itu Dimungkinkan Teknologi Ini Jadi Mungkin Sedikit Sedikit Sejarah Kali Ya Biar Ini Kita Kita Tarik Balik Dulu Ke 50 tahun Yang Lalu Sebenarnya Teknologi Ini Sudah 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 Lama Bapak Ibu Sudah Sudah Ada Sejak 50 tahun Lalu Di Tahun 1968 Itu Pak Ivan Ini Dia Mendevelop Sebuah Head Mounted Display Jadi Kayak Kacamata Yang Memungkinkan Kita Melihat Memungkinkan Beliau Overlay Menambahkan Digital Konteks Terhadap Ruang Terhadap Ruang Sejak 1968 Itu Memang Teknologi Ini Bukan Teknologi Yang Lumrah Karena Memang Dipakai Di Dunia Engineering Sejak 1999 Itu Teknologi Dapat Akhirnya Dapat Diadopsi Di Teknologi Web Sejak itu Saya melakukan Sebuah Riset Kecil Di Tahun 2009 Menggunakan Webcam Dulu Jadi Pakai Computer Pakai Webcam Kita Ngescan Beberapa Gambar Gambar Yang sudah Kita Desain Pas Discan Itu Dia Muncul Si Konten Tiga Dimensi Nah Konten Tiga Dimensi Ini Sangat Flexible Jadi Kita Bisa Masukin 3D Bisa Masukin Animasi Bisa Masukin Video Masukin Suara Masukin Text Jadi Jenis Konten Itu Sangat Sangat Rich Jadi Sangat Interaktif Menarik Nah Disitu Menemukan Oh Ini Seru Banget Si Teknologinya Dan Sepertinya Kita Bisa Implement Ini Di Konteksnya Di Pendidikan Nah Saya Balik lagi Ke sini Jadi Itu Augmented Reality Sedikit Tentang Sejarahnya Dan Pengaplikasiannya Nah Di Tahun 2018 Saya Bersama Anita Dan Dizandar Memutuskan Untuk Mendirikan Perusahaan Sendiri Yang Bernama Assembler Ini Yang Yang Tadi Saya Jelaskan Sebelumnya Misinya Adalah Kita Pengen Ngebawa Teknologi Ini Ke Banyak Orang Ke Hal Yang Tadinya Teknologi Ini Cuma Bisa Dinikmati Oleh Enterprise Oleh Perusahaan Besar Mereka Pakai Untuk Training Untuk Memvisualisasikan Produk Produk Mereka Untuk Bantu Mereka Jualan Dan Kita Coba Untuk Simplify Kita Simplify Si proses Bikin AR-nya Agar Semua Orang Itu Bisa Bikin Content Augmented Reality Sendiri Nah Sejak 2018 Ini Alhamdulillah Kita Mendapatkan Banyak Factions Itu Dapatkan Banyak Teknologi Yang Diimplementasikan Di Berbagai Use Case Jadi Jadi Kalau Kita Bagi Dua Teknologi Ini Diadopsi Oleh Dua Sektor Besar Jadi Yang Pertama Sektor Bisnis Yang Kedua Sektor Edukasi Jadi Yang Bisnis Ini Kita Pernah Bekerja sama Dengan Beberapa Perusahaan Baik Di Dalam Maupun Di Luar Negeri Yang Memang Meng implementasi Assembler Di Kegiatan Bisnis Mereka Nah Sebagai Coba Share Satu Video Ya Suaranya Pak Hasli Mohon maaf audionya Halo? Ya, sudah Oke, jadi mereka menggunakan Assemblet untuk membantu Ini dalam ranah marketing ya Jadi mereka membuat si motornya mereka ini Dukati Monster Mungkin diantara beberapa kenal motor ini Nah, si motor ini bisa ditampilkan ke dunia nyata Dan bahkan dalam ukuran sebenarnya Jadi, terus nanti si customer-nya bisa memodifikasi si motornya Misalnya digunakan nulpot, digunakan tank, digunakan narkosori, digunakan nulpot, dan lain-lain Jadi, bentuk visualisasi seperti ini adalah next level kalau bisa kita bilang next level dari video atau gambar saja use case lain lainnya ada di dunia arsitektur jadi yang tadinya mungkin bapak-bapak ibu-ibu tahu ya kalau misalnya ada pameran rumah gitu developer rumah kan biasanya mereka bawa market dikacain seorang-orang bisa lihat di pameran itu use case di dunia arsitektur kurang lebih mendigital mendigitalisasi apa yang sudah biasa dilakukan oleh developer property gitu jadi kalau nanti customer-nya mereka mereka bisa men-scan majalah atau bisa kemaksin rumahnya lalu nanti si konten materiality-nya ini muncul di hadapan kita terus kita bisa explore detail si ruangnya ini bahkan kita bisa bikin besar sekali seperti sebenarnya kita bisa jalan-jalan gitu kita bisa masuk programnya apa 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 jadi kita bisa bisa meng-explosi luang ini hanya dengan terdapat smartphone tidak menutup kemungkinan juga selain eksterior juga interior ini ada satu use case dari dekoruma salah satu startup di Indonesia yang bergerak di dunia interior dan architectural jam mereka pakai assembler untuk bagi-bagi postcard jadi kayak magic postcard makanya jadi nanti si audiencenya itu tinggal pakai HP yang scan si gambar denahnya itu nanti si jalan-nya langsung lagi nempel gitu kita bisa judahin juga terus kita bisa ekspor si ruangannya kita bisa menyematkan informasi di dalam video objek itu misalnya kalau passwordnya di tab itu dia muncul sehatnya passwordnya berapa atau terbuat dari apa bahannya dan lain-lain gitu jadi itu sekilas tentang penggunaan augmented reality di di bisnis sektor gitu ya di sektor bisnis nah ini saya balik lagi ke pitch-nya ya nah dari sisi bisnis itu garis merahnya adalah visualisasi jadi mereka menggunakan augmented reality untuk memvisualisasikan produknya mereka atau service-nya dalam bentuk augmented reality agar lebih menarik dan lebih praktik nah di satu sisi yang gak kalah hebatnya juga itu augmented reality ini bisa diadopsi di dunia pendidikan yang yang ya kenapa kita semua hadir saat ini adalah kita akan coba gali penggunaan apa penggunaan augmented reality di dunia pendidikan oleh karena itu di 2020 ini kita baru saja melancing sebuah aplikasi bernama Assembler Edu jadi Assembler Edu ini adalah saudara saudaranya Assembler F yang tadi gitu ya kalau Assembler F yang tadi kita fokuskan ke sektor bisnis Assembler Edu ini kita fokuskan untuk ke sektor edukasi karena memang kita melihat bahwa power augmented reality ini itu sangat apa ya kita bisa melihat bahwa kebergunaannya itu sangat tinggi gitu di dunia pendidikan karena si teknologi ini relevan sama pertama zaman yang sekarang gitu ya semua orang pegang smartphone semua orang pegang tablet computer internet sudah semakin cepat yang lain kita ya kita coba untuk keep up dengan perkembangan teknologi itu dan kita coba kembangkan si software ini agar memudahkan teman-teman guru teman-teman pengajar guru dan murid gitu ya untuk bisa mengakses content augmented reality juga membuat content augmented reality sendiri mungkin biar kita bisa bareng-bareng nanti saya akan coba demo aplikasinya kita coba download dulu kali ya jadi teman-teman disini mungkin bisa search aplikasinya namanya Assembler Edu itu aplikasinya free jangan khawatir jadi ada di iOS ada di Android free silahkan di download beberapa ibu-bu tinggal dicari aja namanya A-S-S-E-M-B-L-R spasi E-D-U edu ini mungkin saya sedikit perlihatkan penggunaan Assembler Edu ini di beberapa sekolah di dunia jadi sejak diluncur sebenarnya kita sudah announce ini dari Januari 2020 ini kebetulan kita ada berkesempatan untuk pameran di London nama acaranya itu BETT BETT London 2020 itu di London itu adalah sebuah pameran terbesar edukasi di Eropa nah audiensnya itu bukan cuma dari Eropa saja tapi sebenarnya dari seluruh dunia mereka datang ke event itu untuk melihat teknologi edukasi persiapan yang yang terbaru atau yang lagi yang apa yang lagi in lah ya gitu kebetulan kita join sebagai exhibitor gitu Januari dan Alhamdulillah mendapatkan banyak respon yang positif di apa dari teman-teman pengajar di seluruh dunia gitu yang datang kesitu karena itu kayak melting pot jadi kayak dari 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 Mesir dari Inggris pasti ya apa Rusia Jepang China Malaysia bahkan itu ada dari Indonesia juga gitu jadi itu jadi kayak mungkin salah satu event yang menjadi kiblat edukasi nah dari situ kita sepulang dari situ itu kita dapat banyak testimoni dari teman-teman dari pengunjung waktu itu di pameran dan mereka bilang bahwa mereka senang sekali mengimplementasikan apa yang kita buat di kelas di kelas di sekolah gitu karena ya selain memang apa menjadikan kegiatan belajar mengajar jadi jauh lebih menarik karena kan apa aktivitas belajar mengajar ini yang melibatkan augmented reality ini sangat apa ya sangat interaktif sekali karena kadang kita required untuk bergerak untuk bergerak untuk mengeksplore untuk melihat dari sudut kiri kanan atas bawah melakukan interaksi dan lain jadi proses belajar mengajar itu gak cuman duduk dan mendengarkan tapi bisa jauh lebih interaktif karena melibatkan dua arah gitu dua pihak antara murid dan gurunya gitu ini ada beberapa foto-foto gitu ya pada saat mereka mengajar augmented reality mungkin lihat ada beberapa gambar yang mereka scan lalu muncul si objeknya terus mereka bisa mengeksplore si objek itu satu-satu gitu tiap elemennya ada informasi dan lain-lain gitu Alhamdulillah sambutannya sangat positif sekali dari beberapa negara yang sudah mengimplementasikan assembler gitu ya dari Mesir dari Dubai Spanyol Amerika UK ya dan lain sebagainya dan kita sangat apa ya sangat honored sangat tersanjung gitu ya karena kita merasa bahwa apa yang kita bangun berguna gitu terutama di dunia pendidikan dan kita ya kita ngerasa sangat ya senang sekali nah ini ada juga dari kiriman dari satu guru di Amerika Selatan mereka membuat sebuah media pembelajaran menggunakan assembler jadi kalau dilihat itu ada QR code ada barcode masih barcode itu di jemret atau di 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 dihasilkan dari assembler edu jadi mereka beliau buat konten pakai assembler edu terus mereka publish terus tinggal di print si si kodenya terus nanti murid-muridnya tinggal nge-scan si kodenya itu nah pas di-scan itu nanti konten yang beliau buat itu bakalan muncul di device muridnya masing-masing gitu ini dari South Africa dari Palestine nah selain menggunakan handphone teman-teman guru juga bisa menggunakan proyektor jadi hp atau tabletnya disambungkan ke perangkat proyektor gitu ya untuk nanti bisa ditampilkan secara besar di depan kelas jadi seperti itu juga bisa bisa dilakukan jadi mungkin mungkin ada beberapa dari teman-teman pengejar yang sekolahnya mungkin belum mengizinkan murid-muridnya membawa gadget hp atau tablet jadi bisa menggunakan cara seperti ini jadi tinggal di gurunya aja gitu ya pakai handphone atau tablet lalu di mirror ke proyektor lalu nanti gurunya bisa menjelaskan si materinya dalam bentuk tiga dimensi gitu ya ini kalau dilihat ini ada gambar gambarnya ini nanti bapak ibu bisa buat sendiri jadi kayak misalnya saya download nih gambar di google gambar gambar tengkorak gitu ya misalnya mau menjelaskan tentang struktur struktur tengkorak terus nanti si gambar ini bisa didaftarkan ke assembler menggunakan assembler studio itu jadi gini assembler itu ada ada dua ada dua ya jadi assembler mobile yang running di hp dan di tablet satu lagi assembler studio nah assembler studio ini dia berjalan di windows dan mac apple ya apple os jadi mac dan pc jadi kalau misalnya di sekolahnya tidak tidak memungkinkan untuk menggunakan gadgets assembler juga bisa di install misalnya di komputer sekolah di komputer labnya untuk nanti ya bisa menggunakan si tools ini di sekolah nah ini salah satu jadi setelah dibuat pakai assembler studio atau pakai assembler biasa nanti murid-murid bisa men-scan si gambar yang tadi sebelumnya sudah didaftarkan nanti dia muncul si kontennya nah ini ada teman-teman guru dari Spanyol juga mereka apa mereka mencoba bereksperimen lebih apa mencoba buat sebuah soal interaktif jadi di kertas soalnya itu dia terdapat barcode assemblernya jadi pada saat nanti si barcode assemblernya di-scan dia muncul si objek 3D-nya nah nanti di apa di sekitar objek 3D-nya itu ada soal-soal yang siswanya nanti harus menjawab jadi misalnya nomor satu nama partnya apa penjelasannya seperti apa cara kerjanya seperti apa dan lain-lainnya jadi ya mereka mereka bereksperimen dengan menggabungkan apa ya sisi digital dengan sisi physical-nya gitu jadi gak pure apa digital tapi juga ada physical activity-nya juga nah ini ada satu contoh juga beliau apa dari US Pennsylvania itu beliau memproyeksikan si augmented reality ini dalam skala besar gitu dalam ukuran sebenarnya jadi kita bisa menaruh objek yang sudah kita buat gitu ya atau yang kita ini kita visualisasikan ukurannya besar sekali gitu atau ukuran sebenarnya jadi nanti murid-muridnya bisa melihat atau bisa bisa mengeksplore objek itu dari berbagai sisi depan dari kiri dari belakang dan lain-lain jadi proses proses mengajar ini jadi bisa seru bisa menghidupkan suasana kelas nah Assembler Edu ini kita bangun atas ya empat pilar ini gitu ya kita visual based learning karena kita percaya bahwa informasi yang disampaikan secara visual audiovisual gitu ya itu bisa lebih cepat diterima murid-murid diterima orang-orang lebih cepat dan lebih lama diingatan karena otak kita memproses informasi berbentuk visual itu jauh lebih cepat terus kita membuat sebuah konsep yang tadinya mungkin abstrak mungkin gak kebayang gitu ya jadi bisa kebayang dengan augmented reality ini karena yang karena nature-nya AR content ini AR content ini berbentuk tiga dimensi dan bisa berbagai sisi terus kita juga sadar kalau misalnya memang teman-teman pengajar mungkin gak ada waktu gitu ya untuk membuat content sendiri makanya kita sediakan content yang sudah ada yang sudah kita persiapkan atau kita buat sesuai dengan kurikulum yang walaupun memang sekarang jumlahnya belum banyak tapi akan bertambah terus jadi teman-teman pengajar guru-guru bisa langsung pakai kontennya misalnya langsung bisa dipresentasikan ke ke muridnya nah kita juga mencoba untuk kita pengen encouraging teman-teman untuk bisa bikin konten sendiri jadi selain mengakses gitu ya atau memvisualisikan konten yang sudah ada tapi juga bisa buat sendiri ya jadi itulah salah satu alasan besarnya kenapa Assembler lahir karena ingin mempermudah proses bikin augmented reality yang tadinya mungkin eksklusif untuk bisnis saja tapi sekarang teman-teman pengajar harusnya bisa juga membuat konten augmented reality dengan sangat cepat dan relatif lebih jauh lebih mudah mungkin saya coba akan demo sedikit satu video mungkin yang bisa di share sama rekan saya Ibu Anita ya saya harus di apa sebentar 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 Anita Pak Asbi sudah selesai ya saya pindahkan dulu ya terima kasih silakan Bu Anita ya terima kasih Bu selamat menikmati Halo? Buanita mungkin bisa langsung dijelaskan saja. Buanita mungkin bisa langsung dijelaskan saja. Sudah? Oke. Sudah, Bu. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu guru sekalian. Perkenalkan, saya Anita, saya co-founder dari Assembler Edu. Jadi, ini yang akan saya demokan sekarang ini adalah aplikasi Assembler Edu yang seperti tadi Hasbi sudah jelaskan. Nah, ini aplikasi kita. Nah, kita ada empat halaman yaitu kelas, topik, scan, dan profil kita. Nah, untuk di halaman utama, kita ada pilihan menu untuk membuat kelas, membuat classroom. Dan kemudian di halaman kedua ada pilihan beberapa mata pelajaran yang Bapak dan Ibu guru dapat pilih. Nah, ini kita ada biologi, ada fisika, matematika. Nah, nanti kemudian, di kemudian hari kita juga akan pasti menambah mata pelajaran lain. Di webinar sebelum-sebelumnya banyak sekali yang merequest misalnya seperti pendidikan agama, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Kemudian, ketika, apabila kita memilih salah satu mata pelajaran yang ada di dalam Assembler, apa, topik tadi, kita juga bisa memilih beberapa pelajaran yang sudah kami siapkan. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini ada di dalam Life Science. Nanti kami membuka salah satu. Nah, ini tentang tengkorak manusia. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mengetuk layarnya. Nanti ketika diketuk, si Bapak tengkoraknya terpecah dan bisa lihat bagian-bagian dalamnya. Hal ini yang tidak bisa dialami ketika kita membaca buku. Kalau membaca buku kan dua dimensi ya, Bapak-Ibu. Kalau di sini benar-benar kita membiarkan siswanya untuk benar-benar mengeksplore sendiri. Begitu. Nah, kemudian ini Augmented Reality Mode seperti yang tadi sudah Hasbi jelaskan. Objek yang Bapak-Ibu buat, pelajaran yang Bapak-Ibu buat, nanti tiga dimensinya bisa ditaruh di dunia nyata. Dan ini sangat cocok untuk presentasi ya. Nanti dicolokin ke proyektor misalnya. Seperti itu. Nanti seakan-akan si objeknya ada di tengah kelas. Oke, berikutnya kita akan masuk ke pembuatan kelas. Nah, untuk Assembler sendiri ada fitur yang kita sebut sebagai Classroom. Classroom adalah di mana Bapak dan Ibu guru dapat mengumpulkan para siswa agar semuanya bisa terkumpul dan terorganize secara rapih. Misalnya ada mata pelajaran tentang biologi. Oh, biologi IPA 2 masuknya ke kelas yang ini. Nah, ini ceritanya dibuatin di Classroom yang spesifik. Seperti ini. Ini saya masukkan deskripsi, nama kelas, dan saya pilih background kelasnya. Kemudian saya ketuk tombol Create. Nah, ini kelas biologinya sudah kami buat. Kemudian Bapak dan Ibu guru juga bisa mengundang, selain murid, bisa mengundang guru-guru lainnya juga. Begitu. Cara mengundang murid ataupun guru-guru lainnya adalah mengetuk pilihan invite teacher or students. Terus habis itu ada tombolnya. Nah, di bawah ini ada kode khusus yang nanti ketika Bapak dan Ibu berikan kepada siswa-siswi. Nanti siswa dan siswi ini bisa memasukkan kode khusus yang sudah kami berikan ini agar mereka nanti langsung masuk ke kelas yang kita buat tadi. Misalnya yang biologi kelas. Begitu. Jadi, biar nggak ada orang asing yang masuk ke kelas yang sudah kita buat. Seperti itu. Oke, kemudian sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana caranya memasukkan pelajaran yang sudah kami siapkan tadi. Ini kan kita sekarang ada di halaman topik ya, Bapak, Ibu. Kami akan memilih salah satu pelajaran yang sudah kami siapkan untuk dimasukkan ke kelas biologi kelas tadi. Ini ada astronomi, terus tadi ada fisika, ada kimia, ada earth science, ada life science. Berhubung kelasnya tentang biologi, kita akan memilih salah satu mata pelajaran yang ada di sini. Nah, ini contohnya saya pilih yang tadi ya, Bapak, Ibu, yang human skull. Nanti di sebelah kanan layar itu ada tombol share. Nah, di tombol share ini ketika di tap nanti muncul kelas yang Bapak dan Ibu sudah buat tadi. Misalnya tadi yang biologi kelas, itu langsung muncul di halaman, eh, langsung muncul di pop-up. Ketika di tap biologi kelasnya, nanti mata pelajaran yang tadi, yang tiga dimensi, apa, tengkorak manusia, itu nanti akan otomatis masuk ke kelas yang sudah kami buat. Itu, ketika kita cek lagi ke biologi kelas, nanti dia akan muncul. Nah, seperti ini. Jadi, Bapak dan Ibu dapat memasukkan beragam atau bermacam-macam pelajaran ke biology kelas, atau kelas yang Bapak dan Ibu buat. Tapi, kalau Bapak dan Ibu tidak menemukan pelajaran yang diinginkan, kami juga memiliki fitur editor. Fitur editor ini sangat user-friendly, sangat gampang sekali untuk digunakan. Dan fitur ini sangat, apa ya, sangat cepat untuk dipelajari. Kami sekarang, oh iya, caranya adalah dengan mengetuk tombol plus yang ada di kanan bawah. Nanti ketika diketuk, nanti akan muncul create new project. Nanti di tap, nah kemudian kita pilih yang simple editor. Sebenarnya kita ada dua editor, cuman untuk simple editor adalah editor yang lebih mudah untuk digunakan. Kalau klasik, dia lebih advanced. Oke, kami pilih simple editor. Oke, ini set name project. Jadi, saya kali ini akan membuat tentang jantung manusia, human heart. Saya ketik judulnya. Kemudian saya tap. Oh iya, sebelum itu mungkin saya jelaskan dulu. Ini adalah workspace, area workspace yang nanti bapak dan ibu guru akan gunakan untuk membuat project-nya. Oke, dan di bawah ini kita ada 3D object, ada 3D object, text, image, video, note. 3D object ini adalah perpustakaan tiga dimensi. Jadi, di dalamnya nanti ada banyak objek-objek tiga dimensi yang nanti saya akan jelaskan. Kemudian ada text di bawah ini. Ini text itu adalah yang dimaksud dengan 3D text. Nah, 3D text ini membantu bapak ibu untuk dapat menuliskan sebuah misalnya judul atau nama dalam bentuk 3D. Kemudian image. Image ini adalah ketika kita memasukkan gambar, entah itu gambarnya ada di dalam HP, ada kita ngambil URL dari browser, dari internet, itu juga bisa. Atau langsung meng-capture, langsung kita foto dari HP. Kemudian ada fitur video. Fitur video ini adalah fitur yang agar kita bisa meng-embed video dari YouTube. Untuk sementara kita belum bisa meng-upload video, tapi kita juga ingin memudahkan cara memperlihatkan video dengan tinggal copy-paste saja dari YouTube. Seperti itu. Nanti saya jelaskan bagaimana caranya untuk mengambil link dan kemudian dimasukkan ke project. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang paling kanan ini, note, itu adalah anotasi bapak ibu. Jadi, kalau dengan fitur ini, bapak dan ibu dapat memberi label. Misalnya, ada bentuk 3D manusia full body. Nah, nanti bapak bisa ketuk kepalanya, kemudian diberi label. Misalnya, ini kepala, kemudian diketuk tangannya, nanti ada field label. Nanti bapak bisa tap, kemudian ini tangan. Jadi, terserah bapak dan ibu mau melabel apapun nanti di konten yang bapak ibu buat. Seperti itu. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan fitur kami, yaitu perpustakaan 3D tadi. Di dalam perpustakaan 3D kami ini, kami sudah menyiapkan ribuan 3D objek, yaitu dari ada furnitur, ada mechanical parts, ada edukasi, ada binatang, ada alam, ada manusia, ada orang-orang karakter-karakter yang bisa digunakan misalnya untuk presentasi atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada fantasi, ada space, ada luar angkasa, dan lain-lain. Ada gedung juga. Tapi untuk sekarang, saya akan memperlihatkan bagaimana caranya untuk membuat konten yang tadi saya beri judul human heart, jantung manusia. Nah, di kategori edukasi ini, kita sudah mempersiapkan banyak sekali 3D objek yang dapat bapak dan ibu gunakan. Nah, di sini saya akan memilih human heart. Saya akan mengetuk di tengah workspacenya. Nah, ini, ini yang tadi sudah saya pilih dari perpustakaan 3D-nya. Dapat bapak ibu zoom, nanti juga dapat bapak ibu pindahkan, terserah mau apa, mau diperkecil, mau diperbesar, itu bisa juga. Seperti itu. Nah, ini sekarang yang saya lakukan adalah saya memberi label pada bagian-bagian yang ada pada jantung. Ini saya beri contoh, misalnya label A. Nanti bapak dan ibu dapat menulis apapun. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, ini tadi saya posisikan di sini, dan nanti labelnya juga bisa dipindah. Nah, di sini. Kemudian, saya akan menaruh satu lagi label di sebelah kiri. Nah, nanti di sini saya tuliskan label B. Seperti ini. Nanti warnanya juga bisa diubah. Textnya juga masih bisa diubah. Jadi, jangan khawatir selama ada di editor mode ini, bapak dan ibu masih dapat mengubah tulisan-tulisan yang bapak ibu buat. Seperti ini. Oke, berikutnya kita akan masuk ke image, ke gambar. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bapak dan ibu dapat memasukkan gambar yang sudah di-save, yang ada di galeri HP, atau bisa langsung meng-capture, memoto dari kamera HP. Atau bisa copy-paste link dari internet juga bisa. Nah, ini sudah saya foto. Ini contohnya tadi. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, kemudian fitur selanjutnya adalah video. Nah, ini karena kita mengambil videonya dari YouTube, maka kita akan membuka YouTube. Oke. Kita... Contohnya kita memilih video ini ya. Nah, kemudian ini mungkin saya play lagi. Nah, ini ada tombol share. Nah, di tombol share ini, bapak dan ibu nanti ketika di-tab, akan muncul copy link. Nah, nanti di-tab aja copy link. Nanti otomatis dia meng-copy URL-nya. Oke, kita balik lagi ke Assembler. Tadi saya pindah ke aplikasi YouTube. Nah, nanti ketika sudah masuk lagi ke Assembler, kita ketuk lagi si videonya. kemudian nanti akan muncul menu di bawahnya. Mungkin saya back lagi. Seperti ini. Nah, nanti video URL-nya tinggal di-paste. Nanti akan muncul videonya. Ada pilihan untuk loop. Nah, ini videonya juga bisa saya reposition. Bisa saya pindahkan. Nah, ini saya taruh di belakangnya jantungnya. Seperti ini. Nah, kemudian fitur selanjutnya adalah 3D text. 3D text ini membantu Bapak dan Ibu untuk membuat judul atau kata dalam bentuk tiga dimensi. Seperti ini. Ini yang sudah saya ketik. Human heart. Oke. Bisa saya perbesar, bisa saya perkecil. bisa saya pindah juga posisinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke mode Augmented Reality. Nah, ini ceritanya saya masukkan di dunia nyata. Saya taruh di meja. Nanti videonya akan otomatis play. Ya, seperti ini. Nanti anotasinya pun ketika di-tap bisa muncul labelnya. Oke. Karena saya anggap proyek ini sudah selesai. Sorry, sorry, sebentar. Karena saya anggap proyek ini sudah selesai. Saya akan tab publish. Kemudian saya akan masukkan di sini deskripsi. Kemudian saya juga dapat memilih kategori. Ini masuknya ke biologi. Jangan khawatir, Bapak Ibu. Nanti kami juga akan menambahkan kategori-kategori lainnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada masukan, misalnya Oh, pengen ada mata pelajaran ini Bahasa Indonesia atau PPKN. Boleh mungkin dituliskan saja di kolom komentar. Nanti saya akan catat semua masukan-masukan dari Bapak dan Ibu guru. Kemudian ini saya juga bisa pilih kelas. Nah, ini kelas ini itu adalah kelas yang sudah kita buat tadi. Biology kelas. Nanti akan otomatis muncul di pilihan yang tadi kita sudah pilih ini. Ketika kita tab, nanti dia otomatis masuk ke dalam kelas yang sudah kita buat. Jadi, ketika Bapak, mungkin apa, ini juga bisa, apa, jadi ketika setelah bikin projek atau kita sebutnya sebagai bikin pelajaran nanti itu bisa langsung dinikmati oleh murid-murid Bapak dan Ibu. Publish. Nah, ini kita upload. Untuk Assembler Edu sendiri, untuk sekarang kami menggunakan Cloud Server. Jadi, semua projek yang Bapak dan Ibu kerjakan itu akan di-save nanti masuk ke Cloud Server kami. Makanya, aplikasi Assembler ini harus online. Kemudian, ada pilihannya Download Marker. Ini kita akan buka Download Marker. Nah, QR Marker ini adalah scannable image, gambar yang dapat di-scan menggunakan aplikasi Assembler ataupun Assembler Edu. Jadi, projek yang tadi Bapak dan Ibu buat, apapun yang Bapak dan Ibu buat, nanti ada ketika sudah di-publish, nanti Bapak dan Ibu dapat mendownload QR Marker tersebut. Nah, QR Marker ini dapat Bapak dan Ibu gunakan dengan berbagai cara. Jadi, kita juga bisa, misalnya, misalnya marker ini nanti di-save langsung ke device HP, kemudian nanti dikirim ke murid-murid atau dikirim ke guru untuk melihat pelajaran yang sudah Bapak dan Ibu buat. Misalnya, Bapak dan Ibu sudah membuat satu pelajaran yang dalam Assembler Edu. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa memperlihatkan ini ke murid-murid yang ada di kelas Bapak. Dan ini lho, saya sudah buat, apa namanya, presentasi dalam bentuk 3D Augmented Reality. Nanti tinggal di-scan saja dengan HP, nanti semuanya sudah bisa di-play. ada videonya, ada labelnya, segala macam. Jadi, semua pesan yang Bapak, Ibu, Guru ingin sampaikan, itu nanti bisa semua dikumpulkan dalam satu proyek. Begitu. Bukan hanya itu saja, tapi Bapak juga bisa print QR Marker-nya. Entah itu untuk quiz, untuk ujian, untuk PR, misalnya nanti ada di dalam lembar ujian atau lembar tugas, misalnya. Scan QR Marker ini, dan tolong, misalnya seperti yang jantung tadi, sebutkan nomor satu itu bagian apa, nomor dua ini bagian apa dari jantung, nomor tiga apa, terserah itu, masih banyak cara, banyak sekali cara untuk menggunakan assembler edu. Mungkin nanti saya, kalau mungkin nanti kalau ada yang ingin bertanya, nanti bisa saya bantu jawab di kolom komentar. Kemudian, oh iya, QR Marker ini dapat di-scan menggunakan assembler, apa, aplikasi assembler. QR Marker ini akan saya save ke device. Oke. Oke, kemudian, saya akan masuk ke ini. Oke. Nah, ini project yang sudah dibuat. nah, ini tadi QR Marker yang saya coba download ke HP saya. Ini saya menggunakan HP lain. Kebetulan, ini untuk memperlihatkan saja tadi project yang sudah saya buat. Nah, ini ketika di-scan nanti muncul project yang tadi kita buat. ini adalah pump. Ini adalah organ muskular muskular yang menurut ukuran Anda dan di-scan nanti di kertas Anda. Seperti ini. Ini dapat di-print, di kertas, di kaos, di bahan apapun, selama gambarnya masih jelas. seperti ini. Mungkin Bapak dan Ibu sudah kebayang ya, wah, kayaknya bisa bikin apa, pelajaran tentang ini nih. Mungkin, apa, bisa pakai assembler. Oke. 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 Kemudian, kita kebalik lagi ke kelas. Kita pencet kelas. Biologi kelas. Nah, ini dia. Ini tadi pelajaran yang sudah dibuat, yang kita sudah buat tadi. Itu nanti langsung otomatis masuk ke kelas. Ini kalau diketuk si pelajaran ini, nanti murid-murid atau guru lainnya bisa komentar, bisa like. Ya, jadi ada interaksinya di dalam mata pelajaran itu. Mungkin nanti ada murid yang ingin bertanya, Bu, ini kenapa begini, Bu? Kok ini begini? Atau, dan lain-lainnya. Ya, saya rasa cukup seperti itu. Mungkin kalau ada yang kurang, mungkin bisa khas ditambahkan. Sekarang saya balik lagi ke Hasbi. Oke. Terima kasih, Anita, atas penjelasannya. Jadi, ya itu tadi, sedikit gambaran mengenai assembler, assembler edu, gitu ya. Jadi, proses pembuatan augmented reality ini jadi sangat simpel. yang sebelumnya bisa memakan waktu berbulan-bulan, karena memang proses pembuatannya sangat sulit, karena meribatkan 3D, membuat 3D animasi, lalu membuat interaksi, terus membuat untuk, apa, mendistribusikannya ke iOS, ke Android, dan itu memang proses yang sangat panjang. Nah, dengan assembler ini, sesimpel drag and drop, tadi yang udah dilihatin sama Bu Anitta, itu kita semua bisa bikin konten augmented reality semudah, ya, semudah tab-tab aja, gitu ya istilahnya. Jadi, ya, tadi yang didemokan itu kan versi mobile ya, versi yang running di iOS, atau di Android, di Apple, atau di Android device. Nah, kita ada satu lagi juga, namanya, assembler studio. Nah, assembler studio itu, mungkin boleh di-share lagi, Ibu, biar saya bisa share ini ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar ya, sebentar. Bentar, bentar. Silahkan Bapak. Silahkan. Ya, sebentar. Nah, jadi, assembler studio ini adalah assembler yang versi desktop, versi untuk di komputer, di laptop, di Mac, PC. Jadi, Bapak Ibu bisa download langsung dari website-nya, sendro.com slash studio, atau coba di-share lagi di website-nya. Itu, Bapak Ibu bisa pakai semua fitur yang tadi sudah didemokan sama Bu Anita gitu ya. Nah, cuman, plusnya adalah di assembler studio ini, Bapak Ibu bisa nge-upload konten 3D sendiri. Jadi, misalnya, Bapak Ibu, apa, butuh model beruang, misalnya beruang nggak ada nih di assembler. Nah, Bapak Ibu bisa ke website Google Poly namanya, atau Sketchfab, atau marketplace 3D gitu ya. Bapak Ibu bisa download di manapun, terus nanti bisa di-import ke sini model itu. Misalnya butuh model beruang, atau misalnya model bebek gitu ya, terus dimasukin ke sini, terus nanti si model itu bisa di-animasikan di sini. Bisa di-bisa dimasukin gitu. Terus bisa dimasukin apa, kayak tadi kayak tekstnya, si gambar video itu. Nah, kebetulan kita akan rilis versi yang terbaru di minggu depan. Nah, itu versi yang terbaru itu memungkinkan Bapak Ibu untuk buat full presentasi berbentuk AR dan 3D. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa, kayak presentasi kan ada halaman-halaman gitu ya, kayak di PowerPoint gitu. Jadi, bisa di-click halaman 2, halaman 3, halaman 4 isinya, dan Bapak Ibu bisa bisa configure si yang halamannya terus se-flexible mungkin. Gitu. Jadi, itu, nah, lalu, mungkin, itu yang versi desktop ya gitu ya, Bapak Ibu silahkan, kalau mau coba, tinggal di-download atau bisa di-free. Nah, ini informasi lengkap tentang Assembler itu ada di website ini, edu.assemblerworld.com. Jadi, di situ kita semua, taruh semua informasinya tentang aplikasinya gitu ya, ada tutorial juga, ada class resources yang Bapak Ibu bisa download moduli gratis, bisa, apa, bisa, ada tutorial video juga, bisa diikuti, step-by-stepnya gitu. Terus, kita juga kebetulan punya program sertifikasi, kita sebut Assembler Certified Educator. Jadi, Assembler Certified Educator ini adalah pengajar-pengajar yang mengimplementasikan teknologi materiality di kelasnya gitu, di, apa, di sekolahnya. Nah, so far yang sudah, apa, certified itu ada di beberapa negara, dari Mesir, dari Malaysia, dari Palestina, South Africa, Spain, Thailand, US, dan lain-lain gitu ya. Nah, dari Indonesia juga ada, sudah banyak gitu, yang apply dan, apa, mencoba untuk menerapkan teknologi ini di kelasnya, dan memang, ya, berdasarkan dari testimoni mereka, mereka sangat senang sekali gitu, dan mereka juga sangat senang sekali dengan media pembelajaran seperti ini gitu, karena melibatkan dua arah gitu, dan gurunya. Mungkin kalau, bahwa-bapak guru sekalian tertarik untuk mempelajari Assembler lanjut, silakan ke website-nya, disitu ada resourcenya yang tadi, terus kalau misalnya motoparik menjadi certified, itu bisa diikuti aja, apa, prosedurnya ini simple banget, tinggal ngisi biodata, terus ada sedikit soal, cuma lima soal, nanti dari situ kita akan positifasi jadi, menjadi, apa, yaitu, apa, eligible untuk petersertifikatnya, atau enggak gitu. Tapi, ya, ini, soalnya gampang banget, bisa di, bisa di, bisa di, bisa di jawab dengan baik, lalu nanti, apa, kita bisa kasih benefit, banyak sih ke bapak ibu gitu ya, kalau misalnya join Assembler, certified educator ini gitu, nanti bisa dapet sertifikat, terus nanti juga kita, bisa kasih materi-materi baru, kita bisa kasih konten-konten eksklusif, kita bisa kasih, apa, bahkan, apa, bisa, bisa ini juga gitu, bisa, bisa ngomong langsung, ngobrol langsung gitu, dengan tim developer, misalnya untuk suggest, saya pengen konten ini, pengen konten ini, itu bisa, bisa lebih ini gitu, bisa lebih dekat lah, kita gitu, karena bapak ibu adalah partner, kita, kita, aplikasi Assembler Edu ini, gitu. Silahkan bapak ibu, kalau mau di, explore, website-nya itu, edu, data-sumber work.com. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya. Berapa dilanjutkan? saya mau share lagi, cuman button-nya nggak bisa. Nggak bisa, pindah lagi. Nggak, ini masih di bapak kok, presenternya. Apa sih ya? Iya. Pak Hasbi, habis ini kita tanya-jawab, karena banyak yang bertanya, ini melalui, streaming juga banyak yang bertanya. Oke, boleh. Nah, itu, 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 halaman terakhir, di presentasi saya, terima kasih banyak, Pak, kesempatannya. Ya, selanjutnya, kita akan lanjut, presentasi Q&A, sesuatu yang jawab. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu WIWI, Bu Lani, kita masuk sesuatu yang jawab. Mau yang, atau yang di, rest hand dulu, silahkan. Oke. Bangga, Lani. Oke, baik, mau yang ini ada, kok. Nah, yang suaranya putus-putus, silahkan. Yang di chat dulu aja ya. Yang di lab streaming aja dulu, itu ada apa? Andre, Pak Andres, Pak Andres bertanya. Pak Hasbi, Pak Andres, nonton di lab streaming. Silahkan, silahkan. Ya, silahkan. Oke, pertanyaannya, baik, Pak Hasbi, ini mungkin dari, sesama masternya, di, di digital. Oke, ini ada Pak Andres Risti, izin bertanya, Bu, Kang Hasbi, Teh Anita, apakah assembler, bisa digunakan, tanpa marker, kalau, apakah ada spesifikasi, handphone khusus, supaya, bisa support, ke, ke assembler, ini. Begitu, terima kasih, semangat. Oke, terima kasih. untuk assembler itu, bisa, dua cara memunculkan augmented reality-nya ya. Jadi, yang pertama itu, menggunakan marker, jadi, marker itu, gambar gitu, gambar tadi yang, ada QR-nya, atau bahkan gambar biasa, yang nggak ada QR-nya. Itu, bisa di-scan, terus, 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 dia muncul. Nah, cara yang kedua, itu, bisa juga dengan cara, markerless. Jadi, markerless itu, tanpa marker ya. Ini, coba saya, saya lihatin satu video, yang, contoh yang tanpa marker. Nah, ini, ini augmented reality, ya, edukasi, ini berbentuk storytelling, ya, berbentuk cerita. Nah, ini, AR-nya ini, ukurannya besar, ukurannya seukuran ruang. Jadi, kita bisa kayak jalan-jalan, dari, ya, bisa mengeksplor dari berbagai sisi, terus, kita bisa immerse, immerse, itu masuk ke dalam si ceritanya, masuk ke dalam si konteks, sebagainya, dengan cara interaktif. Itu, jadi, ini, ini cara, cara yang munculin AR tanpa gambar, tanpa marker. Jadi, tinggal menggunakan handphone. untuk spesifikasi, itu, kalau di, handphone Apple, itu, untuk menggunakan fitur markerless, ya, kita bilangnya, kalau misalnya AR tanpa gambar, itu namanya markerless. Jadi, kalau yang, apa, markerless ini, iPhone 5 SE ke atas, itu sudah support, teknologi markerless ini. Gitu. Untuk Android, untuk Android sebenarnya, beragam. Saya, saya nggak bisa nyebutin satu-satu, apa, secara spesifik, gitu ya, apa, device-nya apa aja. ya, cuman nanti mungkin saya bisa kasih link, si, apa, di kolom di chat, tentang, device Android yang support, terhadap, teknologi markerless ini. Banyak kok, banyak, ini saya drop di, ini ya, kolom komentar link-nya ya, jadi mungkin Bapak Ibu bisa, mengecek sendiri, kira-kira, HP, Bapak Ibu, support, atau tidak, gitu, di, 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 suaranya menghilang, Pak. Ya, ini saya nggak bisa yang, nggak bisa ngomongin ya, nggak bisa send, send apa, Pak Rasbi? Ya, saya mau ngirim link, untuk ngecek si, HP, HP Bapak Ibu, kalau Android super, di chat, kirimkan ke, partisipan, ya, tombol send-nya mati, Tombol send-nya? Nggak ah, nggak di apa-apain, kirim ke, Pak Cece, nanti Pak Cece yang kirim ke chat, nggak apa-apa, nanti terus kirim ke saya, supaya di link YouTube, juga bisa saya kirim. Oke, oke, oke. Pak Cece, jangan lupa kirim ke saya. Oke, kirim dia WhatsApp saya aja, nggak, nggak, siap, siap, sudah saya kirim ya, nah itu, list HP Android, atau tablet Android, yang support teknologi markerless, tapi, kalau untuk yang marker, yang pakai gambar, itu, saya nggak bisa bilang 100%, sih, harusnya 99% HP smartphone, Android-nya itu support sih, untuk, untuk scan ya, untuk scan gambar. di YouTube, nanya, webnya nggak, nggak kelihatan, burem bisa ditampilin lagi, nggak? Oh, oke. Alamat webnya, burem. Alamat webnya ya, saya ketikin ke Pak Cece ya, nanti Pak Cece, kirim ke, ini ya, semua ya, ya, Pak Cece, kirim ke saya juga ya, lewat Neng Lani juga boleh, terserah, siap, nanti, Pak Cece, Pak Cece, kenalkan sama Tece Umi, ya, silahkan Ibu, ya, saya nunggu kiriman aja, Pak Cece, lewat, ayo kirimin, silahkan pertanyaan yang lain Neng, atau Bu Wiwi. Oh, oke, Teh, Wiwi, Mangga. Oh, ini ada pertanyaan di, di lab streaming, apakah aplikasi, ini berbayar, lalu apakah bisa untuk pelajaran fisika, kimia, biologi, IPS, silahkan Pak Hasbi, Bu Nita. Ya, jadi aplikasi ini, kita bilangnya freemium, jadi, si, si fungsin-fungsin yang tadi diadumkan sama Anita itu, semuanya dibuka, Bu, secara gratis gitu ya, cuman kalau misalnya Bapak Ibu pengen dapat akses ke konten-konten yang lebih banyak, itu memang ada, ada, ada biayanya, berbayarnya, cuman, nggak mahal, bisa dibilang, mungkin, sekitar 14 ribu rupiah per bulan per anak gitu, jadi misalnya Bapak Ibu pengen apa, pengen ngedaftarin punya 10 lisensi gitu, itu tinggal dikaliin aja, 14 ribu dikali 10, 1.40 ribu itu per bulan, jadi kalau setahunnya mungkin ya, di sekitaran 1 jutaan setahun gitu, jadi, dan itu, tidak memaksa, jadi kalau misalnya memang cukup gitu ya, fitur gratisnya, silahkan dipergunakan dengan baik, karena fitur buildernya itu bisa digunakan, namun, kalau misalnya ingin lebih, pengen bisa nge-upload custom 3D model, pengen bisa, apa, nge-upload banyak marker, marker gambar gitu ya, misalnya gambar logo sekolah, bisa di, logo sekolahnya bisa di scan muncul, nah itu, memang masuknya ke fitur yang premiumnya gitu, gitu Bu. Oke, sudah Bu Mi, saya kasih penerbangan dari Cik ya, ya sudah ya, ini yang adanya, ada pertanyaan, yang chat dulu, yang chat, oh yang chat, mangga, yang dari chat, ini beberapa pertanyaan, saya terjawab, jadi sangat soparan, tapi ada satu, dari ibu, dari Saufa, Saufa, dari Riaman, Dia bertanya, apakah, sendor ini bisa mengubah, dari dua dimensi, dua dimensi, dalam membuat gambar, desain interior, dan segera di orang bangunan, kemudian ada, dari Pak, oh Pak, berhubungan, yang diulang lagi, karena penerbangan, mungkin nanti ada di, ya Pak, yang bisa dibuat sendiri, untuk, untuk diperlindungan Saufa, Saufa, Oke, saya coba jawab ya, untuk, di pertanyaan, mungkin ini, ini, Eho, ya oke, jadi untuk, meng-convert secara otomatis, itu tidak bisa, jadi misalnya, dari gambar, terus tiba-tiba, jadi itu, itu gak bisa, gak kayak gitu gitu ya, jadi caranya, dari gambar ini, tetap kita harus punya 3D-nya, jadi, 3D-nya itu, bisa didapat, ya tadi, misalnya download dari website mana, atau misalnya, kalau Bapak Ibu, familiar dengan software 3D, kayak SketchUp, 3D Max, Maya, gitu-gitu, itu Bapak Ibu bisa, export, 3D model buatan Bapak Ibu, dan masukin ke, Assembler, lewat Assembler Studio, yang tadi saya demo-in ya, yang desktop, nah itu, baru nanti, si gambar itu, didaftarin, di upload gitu, lewat Assembler Studio, nanti gambar itu, di atasnya, baru ditaruh, 3D model yang tadi, Bapak Ibu buat, jadi, gak bisa kayak, langsung, otomatis jadi 3D, itu gak bisa sih, karena memang prosesnya, gak se-advanced itu, maksudnya, gak dari gambar, tiba-tiba 3D, 3D-nya tetap harus dibuat, entah itu download dari website, atau bikin sendiri, gitu, baru nanti di-airinnya, lewat Assembler, betul. Oke, terima kasih Pak Asri, Ibu Elida, demikiannya jawabannya, untuk selanjutnya, maka, Terneng Lani, barangkali ada yang mau bertanya langsung, ya silahkan siapa, Ibu Sis ya, ini yang saya nyalain, silahkan, Ibu Sis, halo, 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 belum ada suaranya, saya pindah ke, Hamsah, halo, halo, gak juga teh, di chat aja ada pertanyaan, banyak kayaknya, Q and answer banyak banget, Bu, ya silahkan Bu, Wiewi, jangan lupa, oke, oke, teh kalau, oh iya, oke yang di chat aja yuk, teh Wiewi, ya, oke, ini Pak Eka Yuda Ardianto, bertanya, apa sih manfaatnya, program sertifikasinya, untuk guru, Pak Hasti, untuk guru, gimana Pak, gimana Pak, oke, jadi, asal bersertifikasi, edukator ini, bisa dibilang, kayak ambasador, gitu ya, kayak, apa, ambasadornya, assembler, edu, jadi, manfaatnya, kita bakalan support, apa, Bapak Ibu, kita kasih akun premium, kita kasih akses ke eksklusif konten, terus kita kasih, pasti, Bapak Ibu jadi orang yang terdepan lah, tentang, apa, developmentnya, assembler ini, dan, Bapak Ibu bisa, bisa, apa, bisa dapat, apa, misalnya, pengen, 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 apa, pengen ada materi, matematika yang ini, gitu, misalnya, atau pengen ada materi fisika yang ini, itu, kita, bisa, bisa, apa, bisa saling, saling, eh, masukan, gitu sih, misalnya, Bapak Ibu bisa, kayak, apa, verifikasi, bahwa, ini pengen, apa, yang benar tuh, yang kayak gini, 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 terus, kita juga ada ini, ada, ada insentif, jadi, kalau misalnya, Bapak Ibu, apa, jadi, Assembler Certified Educators ini, dan, misalnya, Bapak Ibu subscribe, gitu, ke Assembler Edu, Bapak Ibu bisa, ya, ada discount, gitu, untuk, untuk sekolahnya, dan, ya, itu, terus tadi, ya, ada, misalnya, materi-materi eksklusif, dibuka, gitu, dibuka semuanya, yang, 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 yang sertifikasi, Assembler Certified Educators, gitu, terus, kita juga, sering ini, nanti, apa, diskusi juga sama guru-guru di seluruh dunia, sharing, apa, lesson plan, kayak gimana, apa, metode-metode interaktif, atau metode-metode menarik, gitu, ya, menggunakan teknologi, augmented reality ini di kelas, menggunakan Assembler ini di kelas, jadi, dengan bergabung ke komunitas, educators Assembler, itu bisa lebih luas, gitu, luasannya, bisa saling, ngasih masukan, terhadap, subjek yang, yang, apa, yang Bapak Ibu, jalani, dan bisa saling bertukar pikiran, dengan, dengan guru lain, di belahan dunia lain, mungkin, akan, gitu, ya, gitu, Bu. Luar biasa, banyak sekali ya, Pak, ya, ternyata manfaatnya, mudah-mudahan, itu menjadi motivasi, yang amal, guru untuk bisa, gabung, mau belajar terus, intinya, ini, ada satu lagi, dari Ibu Maria Ulva, dari Aceh, nih, Pak, ini, oke, yang di sekolahnya, misalkan, yang punya, HP-nya, gurunya aja, nih, situanya, nggak punya, apakah ini, hanya bisa, di, apa, dilakukan, jadi gurunya aja, yang sistem presentasi, gitu, Pak, silahkan. Bisa, Bu, jadi, tadi saya ada di satu slide, gitu ya, ngeliatin, ada sekolah di US, memang, waktu itu, keadaannya, dia nggak boleh bawa gadget, gitu, nah, itu si gurunya, presentasinya, pakai handphonenya gurunya aja, jadi, di mirror, atau dikonekin, disambungkan ke, projector, laptop, laptop, laptopnya ke projector, itu nanti, siswanya yang menyimak di kelas, nah, Bapak, Ibu, yang, apa, di depan kelas, itu mendemonstrasikan, atau menjelaskan, menggunakan, ya, menggunakan handphonenya, gitu, jadi, bisa juga seperti itu, Ya, terima kasih, satu lagi, Pak, ya, satu lagi nih, dari Pak, maaf, satu lagi, ini, ini katanya sudah di download, mau diulang lagi, caranya, Pak, gimana nih, atau nanti, silakan membuka tutorialnya aja, maka silahkan, mungkin, Bapak bisa, ke website, tadi yang saya share, edu.assemblerworld.com, disitu ada video tutorialnya, Pak, jadi bisa diikuti, mungkin bisa lebih, lebih enak juga, misalnya lewat, gitu, lewat komputer, sendiri, gitu, karena kalau disini, pasti nge-lag-nge-lag ya, mungkin tadi agak kurang maksimal, tapi, ya, Bapak Ibu bisa, bisa lihat tutorialnya, di website-nya, edu.assemblerworld.com, disitu ada playlistnya juga, gitu. Oke, terima kasih, Pak Hasbi, Telani, Mangga, Bu Umi, dari yang lainnya, mana lagi, di chat sudah, nampaknya? Oke, Tehwi, ini di Q&A, banyak sekali, berdebis, ini pertanyaannya, mungkin saya rangkum, yang mirip, pertanyaannya, baik, yang pertama, itu tadi, udah agak disinggung, yang sertifikasi, tapi, apakah itu berbayar, atau tidak, sertifikasinya? Ini pertanyaan tambahannya. Sertifikasinya, tidak berbayar, sertifikasinya, free. Jadi, Bapak, tinggal daftar saja, apa, di, itu ke tadi ya, ke website-nya kita, edu.assembler.com, di situ ada, menu partnership, ada, ada menu itu, kalau apa, sertifat edukator, itu tinggal diisi aja, formnya, terus dijawab, lima pertanyaan, seputar assembler, udah gitu, nanti ada, ada task-tasknya gitu lah, tapi tasknya pun, tidak menuntut, maksudnya tidak, karena kita mengerti, bahwa Bapak, Ibu pasti sibuk sekali, gitu ya, apa, di kelas, jadi kita, tidak ingin memberatkan, jadi Bapak, Ibu bisa, bisa apa, mensubmit task-tasknya itu, se-fleksibel mungkin, misalnya, kapan sempatnya saja gitu, nah nanti, di situ ada penilaian, dan penilaiannya itu, dijadikan pertimbangan, untuk Bapak, Ibu nanti naik, naik level, jadi, di Assembler Certified Educator ini, ada sembilan level, jadi ada sembilan level, dari level satu, sampai level sembilan, nah, so far, yang baru, yang udah sekarang, naftar itu, ada tiga ratusan, tiga ratus guru, di seluruh dunia, yang udah meng-apply, di Assembler Certified Educator ini, dan yang paling tinggi levelnya itu, baru di level empat sekarang, jadi, nah itu, nggak sulit kok, task-tasknya, dan, harusnya fun, karena emang kejalan sama, kegiatan belajar mengajar di kelas, jadi, silahkan, dicari tahu ilmunya lebih lebit, ada di website yang tadi, yang saya share ya, di edu.assemblerworld.com, mungkin saya kembali lagi, ini mau bertanya, ini banyak sekalian, banyak sekalian, chat ya, katanya, ada, atau misalnya ada, nomor WA, atau apa yang bisa di share, selain dari web, dikarenakan peserta itu, pengen ada workshop, sementara kami, dari IG itu, sedang, tiga minggu ini tuh, full kegiatan ya, mempersiapkan semester baru, nah, kiranya kalau, ada waktu, mau kapan nih, kira-kira, mau di IG, atau mau langsung, via, apa, assembler, membuka kelas WA, gitu, silahkan di, ini, di jawab, ya, sebenarnya kita, boleh, kita memang sering diundang, ke sekolah-sekolah waktu itu, di, walaupun di sekitar, Jawa Barat aja, jadi, sekolah-sekolah yang tertarik, pengen, pengen, apa, mengimplementasikan teknologi ini, di sekolahnya, mereka ngundang kita, dan kita ngelakukan, pelatihan, langsung, gitu, di sekolah, cuman, sejak pandemi ini, kita, formatnya berubah, jadi, via Zoom, gitu, jadi, kita, adakan workshop, kayak gini, gitu, terus nanti si, si formatnya, via, via Zoom, ini, kita guide, dari awal, gitu ya, sampai bisa buat, konten 3D and AR, sampai bisa, ya, diimplementasikan di kelas, jadi, itu, terbuka, mungkin, Bapak Ibu bisa, bisa, mungkin Pak Cece bisa, bantu, apa ya, nggak tahu, nggak tahu takutnya merepotkan, atau gimana, tapi kalau misalnya ada, dari pihak IG, bisa, mengumpulkan, apa, email, atau mungkin nomor, WF-nya, Bapak Ibu-Ibu yang tertarik, untuk pelatihannya, mungkin bisa dikumpulkan di Pak Cece, nanti kita bisa, koordinasi, setelahnya kali ya, untuk kita bisa, adakan pelatihannya, gitu, saya tadi lihat, banyak di chat, yang memang, pengen, ada pelatihan, ini ya, pelatihan intensifnya, gitu ya, Alhamdulillah, 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 Dapat dari kami, nanti kami kirimkan, laporan, reklaman, dan lain-lain, kepada, Asseblah, sebagai bukti, laporan kegiatan, beserta juga nanti, apa, nomor, nomor dari, WA, para Bapak Ibu semuanya, jadi kalau misalnya, nanti siap, nanti kami, akan share juga, kepada grup yang lain, Pak, mungkin ada yang, tidak bergabung, pada hari ini, itu bisa diinfokan, sehingga nanti, Bapak, mekanisme seperti apa, apakah mau, membuat, berupa baru, atau, melalui lagi, ya, kami persilahkan, seperti itu, oke, makasih Pak, lanjut, ya, ini ada yang bertanya, Pak Hasbi, aplikasi, bisa diintegrasikan, ke LMS lain, nggak Pak, misalkan, ke Asrom, atau ke yang lain, gimana Pak? Ya, untuk sekarang, memang belum, ada integrasi, ke Google Classroom, tapi, di Assembler itu, materi-materi, yang ada di, di Assembler Edu, atau di topik yang tadi, terus sama, kalau misalnya, Bapak Ibu, bikin konten sendiri, gitu ya, itu, Bapak Ibu bisa share linknya, ke LMS, yang lain, jadi, misalnya, di-paste linknya, ke Google Classroom, atau ke Edmodo, atau ke Form, atau ke Google, atau ke manapun itu, nanti, siswa bisa nge-click link itu, dan bisa ngelihat, si konten yang Bapak Ibu udah buat, dengan Pak Assembler, gitu, jadi, ya, konektifitasnya, masih sebatas link, link saja, link cover-an dari Assembler, untuk nanti bisa di-case, ke Google Classroom, atau ke Edmodo, atau ya, yang lain, gitu sih, Kak Hasbi, ada lagi, Tewi, ini pertanyaan saya ya, tadi kan ada kelas-kelas ya, di Assembler itu, nah, di kelas tersebut, bisa ya, langsung, seperti LMS, ada quiz, dan sebagainya. usaha integrasi, maksudnya, di Assembler sendiri, tidak ada gitu, gimana maksudnya Ibu, sorry, maksud saya gini, apakah, ini sekalian pertanyaan, dari Bapak Ibu juga, apakah Assembler ini, bisa digunakan, untuk e-learning, karena tadi, Bu Anita, menjelaskan, bahwa, di sana ada kelas-kelas juga, yang kita bisa input, para siswa, kemudian, selain kita, paparan materi, di situ, dengan yang tadi, ada objek, 3D, dan sebagainya, apakah kita juga, bisa gunakan, Assembler ini, layaknya, seperti LMS, seperti itu, jadi, tidak integrasi, ke yang lain. ya, jadi, memang, yang, apa, di Assembler kan, ada fitur kelas ya, jadi, kita bisa mengundang, murid-murid kita, masuk ke kelas virtual itu, terus, kita bisa share materi, yang kita buat, atau kita bisa share materi, yang ada di Assembler, yang sudah ada gitu, nah, memang, fitur-fitur yang nanti, bakalan ada di Assembler itu, termasuk, Bu, jadi, nanti, Bapak Ibu, bisa bikin quiz interaktif, di Assembler juga, dan, apa, anggota-anggota, kelas yang Ibu udah organize itu, itu bisa ngejawab si, si, apa, si quiznya di dalam Assembler juga, nah, cuma memang, pengembangannya masih, masih, masih berlanjut, jadi, belum ada fitur itu, fitur quiz, cuman, memang, kedepannya mengarah ke, seperti itu, Bu. Oke, karena ini, sedang, WFH ya, ini ada lagi, pertanyaan, di, QNI, apakah, ini harus, menggunakan, proyektor, untuk bisa, memperlihatkan, yang, apa ya, augmented-nya, ditambahkan ke, reality-nya, ke dunia nyatanya. Tidak harus, jadi, nggak harus pakai, proyektor, proyektor itu, dipakai, hanya, jika, Bapak Ibu, pengen, apa, memirror, apa, display, HP Ibu, ke, proyektor, atau, ke layar besar, cuman, kalau, untuk, memunjukkan, AR-nya, itu, nggak, cukup, handphone, atau, cukup, tablet saja, gitu. Bisa keluar. Alhamdulillah, sudah habis, ini di, UNA. Ini, sepertinya, menarik sekali ya, tapi, saya belum kebayang, bagaimana, mempraktekannya, Kang. Mohon-ngannya, supaya, bisa belajar terus. Ini ada usulnya dari teman-teman nih, katanya, untuk MAPA, PKN, PAI, Sejarah, IPS, kontennya kan dilengkapi mungkin ke depannya. Ya, betul. Kalau konten, kita bakalan selalu tambahin, jadi, buat sekarang, memang baru ada 40 materi saja. Tapi, sebenarnya, assembler itu, apa, kapabilitasnya, kapabilitasnya itu, bukan cuma konten yang sudah tersedia, tapi juga tools, editornya. Jadi, editornya itu, Bapak, Ibu bisa buat sendiri, kontennya. Jadi, misalnya, Bapak, Ibu nggak menemukan konten yang di, 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 diinginkan, di topik gitu ya, di menu topik itu, itu Bapak, Ibu bisa buat sendiri. Jenisnya kan nggak harus 3D, bisa bentuknya video, atau, teks, atau anotasi, atau, gambar gitu. Itu bisa, bisa, ya, bisa buat sendiri, dan buat sendirinya pun, prosesnya nggak sulit. Seperti yang tadi sudah didamalkan dengan, apa, oleh Ibu Wanita ya. Tapi, kita bakal ada, ya, materinya. Mudah-mudahan bisa, harus bisa. Ada lagi pula nih, Bu Umie, dari itu, dari, ya. Yang Raisen dulu. Yang Raisen, enggak. Safrijal HJR, silahkan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini pertanyaan, mengenai, eh, Asim, tadi, Pak, atau Bu Umie. Tadi kan ada link, yang sudah di, di, share, untuk mendownload, sudah saya download. Lalu, terakhir ada, dashboard akun, Assembler. yang diisikan di sana, itu tulis email, apa-apa pengguna. Itu langsung diisikan apa ya. Mungkin itu, Bu. Silahkan, Pak Hasbi. Ya, kalau setelah download itu kan, Bapak Ibu diminta untuk, sign up ya, untuk register. Jadi, Bapak Ibu bisa register, menggunakan email, atau, menggunakan Facebook. Jadi, misalnya kalau, Bapak Ibu punya Facebook, tinggal di, klik aja, untuk sign up. Kalau email, ya, tinggal dimasukkan aja emailnya, namanya, terus, udah, passwordnya apa. Nah, memang dibutuhkan untuk registrasi, karena, Pak, Bapak Ibu kan harus menyimpan, si, apa yang Bapak Ibu udah buat. Nah, jadi, apa yang Bapak Ibu udah buat, itu, harus disimpan di akun, Bapak Ibu, masing-masing gitu, makanya dibutuhkan email, untuk bisa, mensingklingkan semua konten, ke email tersebut. Jadi, misalnya Bapak, bikinnya di HP, misalnya Bapak punya dua device nih, ada HP, ada tablet gitu ya. Jadi, Bapak bikinnya bisa di HP gitu, terus nanti bisa dibuka lagi di tablet, cukup dengan login, menggunakan email yang sama. Gitu. Oke, dilanjut, ada lagi? ini ada pertanyaan nih, dari Ibu El Fitra, dari Unimet, Pak. Saya tertarik dengan AR, kemudian intinya, apakah bisa mempunyai air ini, pada materi, misal limit, atau diferensia, tidak hanya materi bangun ruang. Gimana, Kang Hasbi? ya, jadi, basically, sebenarnya, materi yang bisa dimunculkan, bisa apapun, gitu kan, bisa apa saja. tinggal kita, gimana cara, mempresentasinya, mempresentasinya, memvisualisikannya, gitu kan. mungkin, kalau misalnya Bapak Ibu, punya satu topik, yang memang, kalau misalnya di kelas, susah nih, apa, ngejelasinnya, atau, murid-murid agak bingung, misalnya melihat dari gambar, atau dari video, mungkin Bapak Ibu, bisa, itu tadi, bisa disampaikan, materi itu, nanti kita coba pelajari, dan kita coba, untuk, interpretasikan, dalam bentuk visual, gitu ya, bentuk perujiannya. Oke, terima kasih. Ada yang lain, Umi? Ada lagi? Sebentar. Iya, sebentar, sebentar. Tadi udah ya, Pak itu udah ya. Udah. Sekarang, saya mau ke Helida. Halo? Halo? Halo, Iya, silakan. Senang sekali, saya dapat kesempatan, berbicara di jurusan Jakser. Ada yang menjadi, saya, kalau saya di jurusan Jakser, sira-sira, apakah, aplikasi ini, membalik itu, saya, di dalam, lebih, mendalami, daripada, kecap, masuk ke dalam, aplikasi ini. saya rasa, ini salah satu, aplikasi, saya menerus, dan, saya, 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 pelajar, saya, saya, rasakan, saya, mendapatkan, aplikasi ini, saya, 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 silakan, Pak Hasbi, wanita, boleh, boleh, boleh diceritakan, keputusannya, suaranya agak mendem, di saya, agak kurang terjengal, jelasan, mungkin, Ibu bisa, saya juga, kurang denger sih, Bu Helida, diulang, Bu, kalau saya ikutkan ke dalam bidang studi saya, gambar, bagunan, jadi, sangat sekali gitu, jadi, kalau saya ikut, bekerja di dalam, auto code, kemudian, jadi, nanti, kalau saya ingin, nanti, ke dalam, ke dalam, ke dalam, mendukung, jadi, ingin saya, ke dalam, jadi, bisa, apa grup ini, kalau saya, bisa dapat, ini, yang lebih bisa, di chat aja deh,